Ya Pak Bisa, kita coba bahas hal ini, kita dudukan perkaranya secara damai pagi hari ini. Ya karena semakannya kan pemilu damai, harus damai. Sebenarnya sayangkan juga ada beberapa fenomena seperti itu yang terjadi kemarin. Ya sudah ada sejumlah narasumber kami di studio Pak Banda Desha Pagi, kita sapa satu persatu. Sudah ada Bang Gustofa Nahrawardaya, juru bicara dari Timnas Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir, ada Bang Ruhut Sitompol. Ini selaku juru bicara dari Tepen Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nah juga sudah ada Bang Ahmad Harul Umam, ini Bang Umam dari Analis Politik Universitas Parapadanya Jakarta. Pagi. Dan terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, pemirsa ada Pak Wihadi Wianto, juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi sama Bang Umam. Bang Ruhut Sitompol. Baik, sudah lengkap ya narasumber kita pagi hari ini. Tapi pertama kita coba akan bahas dulu ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kita sudah dengar beberapa statement yang disampaikan oleh pihak dari TNI, begitu ya. Klaim dari mereka. Tapi kita ingin dengar dulu sebenarnya seperti apa? Duduk perkara dari versi 03. Iya, jadi dari kami versi 03, kebetulan waktu konferensi pers yang dipimpin oleh Pak Arsad, dan juga wakil Pak Andika, juga Pak Todung Mulia Lubis, dan beberapa tim. Ya, sudah ada pembalikan fakta. Kenapa? Seolah-olah ada anak-anak naik motor, lewat, berisik, dipukulin. Padahal nggak begitu. Ya, dibawa loh ke dalam. Kan itu. Tapi, jujur saja, saya bangga dengan Pak Arsad, ya. Arsad Rasid, Pak Andika, begitu juga Pak Todung, ya. Berterima kasih kepada Bapak Pangap, Bapak TNI. Terlihat, dua jenderal bintang empat ini memegang teguh, Sabta Marga Sumpah Prajurit. Dimana, para pelaku sekarang sudah ditahan, tadi di perjalanan saya dengar, tetap akan dibawa ke mahkamah militer, ya, akan disidangkan. Tapi, saya ingin mengatakan begini. Kalau saya nggak aneh, ini saya sebagai jurubicara. Kenapa? Ini kan semua tragedi politik. Putusan MK90. Nggak bisa ini dilupakan. Apa hubungannya, Bang? Apa hubungannya? Di dunia manapun, tidak ada presiden yang masih aktif, anaknya calon wakil presiden. Hubungan dengan kekerasan ini, secara garis besar? Ah, jadi hubungannya, Pak Joko Widodo bisa bilang beliau, saya netral. Tapi namanya, tingkatan mulai dari menteri, menengah, sampai yang paling bawah, apa yang kita lihat. Ya, nggak salah juga gitu. Mereka, karena kalau dikatakan yang ribut, ditanya hubungan, motor yang pakai kenalport Brong, emangnya kalau kosong dua, lebih ngeri lagi kampanye dengan motor Brong-nya. Aparat, senyum-senyum aja. Tapi kok giliran kami? Dan ingat, Pak Jokowi, waktu saya, prode pertama, prode kedua, sebagai tim sukses beliau, menang sangat signifikan di Bojolali. Ya, sangat signifikan. Ya, masyarakat, rakyat Bojolali sekarang sedih. Sampai calon ibu negara kami, ibu Atikoh, menghadap dinding menangis. Dia kebayang, bagaimana ini kalau terjadi kepada anaknya, alam. Dan anak-anak ibu-ibu lainnya, ya, termasuk saya juga. Anak saya seumur-umur itu. Ngeri sekali kejadian itu. Sampai di bawah, ah inilah, tapi kami tetap berterima kasih, tapi tolong, Pak, ya, ini jangan terulang lagi. Tapi kalau saya nggak aneh, yang gini-gini bisa terulang. Nyatanya, ya, Sleman, kader kami, pendukung kami meninggal kok. Ini fakta kok, meninggal. Ya, belum lagi di daerah-daerah lain. Apa yang terjadi? Belum lagi, ya, Baliho, belum lagi, dan lain-lain. Jadi, jujur saja, memang menghadapi pemilu sekarang ini, seperti apa yang dikatakan Pak Joko Widodo itu nggak benar. Sekarang, Pak Joko Widodo, kami takut, kami takut, kalau begini caranya. Karena sudah banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Oke, Bang Ruhut, kita ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, mengerespon apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut tadi. Dan kedua, mungkin tim TKN Prabowo Gibran juga sudah mendapatkan informasi terbaru mengenai peristiwa yang terjadi di wilayah Madura, Pak, yang menimpa salah satu relawan Anda. Ya, saya kira Bang Ruhut ini pantai berdramatisir aja. Dan mengkait-kaitkan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya. Jadi, kalau saya melihatnya di sini, ya kan, kalau disampaikan oleh Bang Ruhut tadi mengenai masalah Kanal Port Brong yang 02, saya, darah mana? Tolong sebutkan ada darah mana yang kader kami memakai konvoy dengan Kanal Port Brong. Coba itu darah mana? Tujukan langsung pasti aja gitu. Nah, kalau untuk yang kita tahu juga, bukan hanya daripada kadernya Bang Ruhut aja yang kena masalah, kita pun juga kena. Ya kan? Bahkan kita ada kader kita yang tertembak di sampang, kita diam-diam saja. Kita serahkan semua ke penerbangan hukum. Kita selesaikan. Nah, kalau kemasalahannya yang di Sleman, itu kan bukan ada urutan ke kita. Urusannya adalah dengan gerakan pemuda kabah dan PDI Perjuangan. Jadi, apa hukumannya dengan kita? Kalau dikaitkan dengan kita gitu. Jadi, dalam hal ini, kalau dalam masalah di Boyolali, itu jelas. Bahwa masalah di Boyolali itu adalah permasalahan mereka melintas di asrama TNI dengan suara kebisingan. Kita ini semua tahu. Bang Ruhut mengatakan bahwa dulu dari keluarga TNI, kalau lewat yang namanya komplek militer itu, kita boleh seenaknya enggak? Kita kan harus jalan pelan. Kita sopan. Jadi, semuanya ini kan ada aturannya. Kalau sekarang ini, TNI sudah melakukan suatu penindakan terhadap anggota-anggotanya, saya kira itu kita hargai. Kita harus hukum yang namanya TNI. Dan TNI jangan dibawa-bawa ke arana politik. Biarkanlah TNI menyelesaikan ini dengan permasalahan yang ada yang memang anggotanya, kekerasan dalam anggotanya. Kekerasan dalam anggotanya ini tidak hanya sekarang saja. Ini adalah PR kita bersama, bahwa TNI itu sudah menuju, mereformasi dirinya, dan sudah cukup baik. Dan kita juga melihat bahwa kita harus mendukung TNI ini, tetap netral. Jadi, jangan mengkait-kaitan ini dengan permasalahan dengan kita. Jadi, kalau saya lihat di sini, tidak hanya pendukungnya Pak Ganjar saja, pendukung dari kami pun juga mengalami beberapa permasalahan. Jadi, di sini, Bang Ruhut, jangan mendramatisir dulu permasalahan ini, jangan mengkait-kaitan dengan masalah MK dan segala macam. Ya kan? Kalau yang dulu, sekarang Bang Ruhut mengatakan bahwa ini anaknya, wakil abad anaknya Presiden, 2019 itu yang kita berkonsentrasi dengan Presiden. Itu lebih ngeri lagi, Pak Ruhut. Ya kan? Jadi, cobalah. Janganlah kita mendramatisir ini, kita selesaikan, kita kepala dingin lah. Menghubungkan selalu mengatakan kita harus kepala dingin. Kita kepala dingin dulu. Ya kan? Kita jangan terprovokasi. Kekerasan-kekerasan ini kan mungkin saja memang ada yang mengair dengan mikro memprovokasi dan setelah macam. Jadi, kita coba kita ini menjadi tenang. Ya? Oke. Jadi, kalau kita lihat. Dalam konteks beberapa peristiwa, memang ranahnya adalah ketika masuk hukum, ada di ranah kepolisian. Nah, kami juga sebenarnya sudah mengundang pihak kepolisian ya untuk berbicara, berdiskusi, dan juga ingin mencari informasi mengenai beberapa peristiwa tersebut. Namun, dari pihak kepolisian juga belum menyatakan kesediaan untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Oke. Itu tadi Pak Huyadi. Saya mau ke Mas Tova dulu. Mas Tova, mungkin kita tidak tahu ya. Yang mencuatkan dari beberapa waktu terakhir adalah yang melibatkan relawan 02 dan juga 03. Saya tidak tahu. Aku akan 01 juga mendapatkan intimidasi seperti itu. Kalau kita lihat video yang Pak Anies waktu itu, saya nggak tahu nih update-nya. Apakah itu dicolek saja atau ditampar atau bagaimana? Kemudian, ada lagi nggak beberapa hal yang mungkin dari pasangan 01 ini juga terima? Ya. Mungkin Mas Bayu belum update ya. Bahwa kalau Mas Anies itu bukan baru-baru kali ini. Sudah setahun lalu mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi sudah lama kalau Pak Anies itu. Apalagi bergabung dengan Pak Muhammad Mohaimin masuk ke Pilpres, itu kemarin 6 tempat kita nggak bisa melakukan kampanye terbuka. Kenapa ya? Oleh Pemda setempat, dilarang dicabut izinnya. Mendadak. Jadi kan kekerasan ada dua ya, verbal sama fisik. Anies dua-duanya mendapatkan. Cuma kan kami nggak tahu ini atas otaknya itu siapa nggak tahu. Tapi ingat ya, ada sebuah lembaga peneliti atau peneliti pemilu ya, United States Institute for Peace. Itu merilis. Setelah mereka meneliti beberapa kasus kekerasan juga di Indonesia, dia menyimpulkan. Kekerasan itu penyebabkan dua saja sebenarnya. Pertama, karena pihak petahana ini terlulis dengan jelas nih, petahana melibatkan militer. Melibat militer. Pertama. Yang kedua, membawa kelompok identitas tertentu, kemudian menyematkan padanya adalah dengan ujian kebencian. Hanya dua ini. Masih konteksual dengan kondisi saat ini? Masih konteksual. Tujuan serius loh, Bang. Bukan. Ini kan teori mereka kan, yang mengatakan bahwa melibatkan militer. Perkara militer mau atau tidak, ini yang harus kita tanyakan. Seharusnya nggak boleh kan terlibat. Tapi coba lihat, yang video yang terakhir, apa itu, beredar itu dari, itu kan Pak Prabowo belusuan ke kampung-kampung, tapi ada yang iseng-iseng dari netizen itu, kemudian mau wawancarai ibu-ibu yang ada di video itu. Lalu mereka mengatakan, ada Bapak Binsa yang mau minta KTP dan kakak kami. Ini kan terlibat kan? Mau benar rumah katanya Pak. Benar rumah seperti itu. Maksud saya, ini kan dalam pandangan kasat mata terlihat, cuman maksud saya, ini otaknya siapa saya nggak tahu, tapi dalam teori itu mengatakan, petahana melibatkan militer untuk pemilu. Kemudian yang kedua, menyematkan ujaran kebencian pada kelompok tertentu yang ada identitas khas. Nah ini harus kita pelajari, karena pemilu 2019, saya terlibat langsung dalam pemilu itu, bayangkan ya Pak, nggak pernah sebelum dan setelahnya nanti, kemungkinan ya, nggak akan sebesar itu kasusnya, kata-kata petahanan menjadi kunci di sini. 894 petugas PPS meninggal misterius. Sebelumnya nggak pernah ada, padahal pemilu itu berjalan seperti itu juga. Apa ada perubahan? Modu apa namanya? Style pemilu sama seperti itu, tapi kenapa pada tahun itu meninggalnya hampir 900 petugas PPS. 5153 petugas sakit sampai sekarang misterius. Nah, kelelahan. Tapi kan ini aneh kalau alasan kelelahan, padahal pemilu sebelumnya, nggak pernah ada namanya petugas PPS, apa, petugas pemilu itu lelah lalu mati sampai hampir 900 orang. Artinya kasus kekerasan ini wajar bagi Anda karena ada perubahan di sana. Dan kami mencurigai pada pemilu yang datang akan terjadi pula kekerasan seperti ini karena berangkat dari kecurangan. Nah, kecurangan itu ada petraigernya yang disebut oleh beliau tadi. Apa, Mong? Putusan MK. Saya sudah bilang di TV One berkali-kali. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah. Sampai adik ipar Pak Jokowi nggak enak aja Profesor Jim Lee. Sebenarnya kalau saya, saya kebetulan ahli hukum, itu sudah dipecat. Melanggar etika dan moral. Jadi benar, Mustafa. Silahkan lanjut. Bukan, maksudnya kalau dari awal berangkatnya itu nggak bagus, ya kalau dari awal berangkatnya bagus, itu kecenderungannya ke depannya juga nggak bagus. Oke. Sampai di sana. Seperti itu. Bang Umam, Anda sekakat tidak? Mas Umam, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan beberapa argumentasi dari perwakilan dari tim saya sih ini? Iya. Sebelumnya saya sangat tertarik ini. Dua tim ini, tek tokanya enak banget. Sepertinya udah kompak. Ya bagaimanapun, Mas. Tadi saya coba menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Nara, Bang Ruhut, dan sebagainya, Pak Wiadi juga. Secara umum memang dalam konteks election, ada beberapa kategori violence atau kekerasan. Mulai dari konteks verbal, kemudian fisik, kemudian psikologis termasuk di dalamnya, termasuk juga konteks socio-economic violence. Tapi kalau misalnya kita merujuk di pasal 280 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu, memang lebih merujuk dalam konteks physical, physical violence. Nah, tetapi kalau misalnya kemudian apa yang terjadi saat ini, sebenarnya ini yang kemudian harus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu memiliki trauma yang cukup serius terhadap penggunaan militer di dalam konteks politik praktis. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi kemarin di Boyolali jangan sampai kemudian memunculkan dua hal. Pertama, memunculkan distrust terhadap institusi negara karena bagaimanapun juga kalau misalnya kemudian ada tuduhan atau kekhawatiran termasuk misalnya yang disampaikan oleh Pak Hasto, Pak Sekjen PDIP, ada potensi di mana kemudian ada simpatisan yang berada di dalam struktur organisasi militer misalnya. Kalau misalnya memang itu terjadi tentu harus diusut secara clear karena bagaimanapun juga trauma tadi jangan sampai terulang di dalam konteks situasi yang ada tantangan demokrasi yang cukup serius terjadi regresi dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama tentu juga tuduhan-tuduhan semacam itu atau kekhawatiran semacam itu jangan sampai kemudian memunculkan distrust yang berlebihan yang kemudian juga bisa mengurangi kredibilitas dari pemilu itu sendiri. Maka proporsionalitas di sini yang kemudian perlu kita letakkan supaya kemudian tidak apa ya tidak terlalu jauh memunculkan kekhawatiran atau bahkan ketakutan dan lain sebagainya yang kemudian dalam satu sisi membuat pemilu menjadi kurang kredibel di sisi yang lain justru juga menciptakan distrust yang tidak produktif juga terutama untuk institusi-institusi militer. Tetapi satu hal ini bagaimanapun juga harus menjadi warning serius bagi lembaga negara manapun baik itu TNI, Polri supaya tetap menjaga netralitas jangan sampai kemudian ini terseret lebih jauh dan kemudian menjadi bagian dari politik praktis yang akan mengembalikan kita pada situasi order baru yang dulu sudah diperjuangkan bersama-sama melalui reformasi. Bang Umam, untuk distrust terhadap institusi militer tentu kita semua sepakat mengenai hal ini jangan sampai kemudian terjadi terlebih lagi dalam Prifas 2024 tapi yang menarik adalah menyangkut dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Mas Sasto yang sampaikan ada dugaan simpatisan Paslon 02 di dalam tubuh TNI kita bahas hal itu nanti ya usah jadah sesaat lagi selamat menikmati